Saya pernah saat bawa kendaraan melihat Bukan berarti saya menyep dan diskreditkan suatu profesi Orang dengan sendotinja Saya ikut tinggi di atas Dengan percaya diri di atas Sampai kipas-kipas Itu sendotinja Nah kita Yang potensi income-nya puluhan juta per hari Yang kumpulnya dengan komunitas-komunitas positif Yang kita berikan solusi Kepada orang-orang banyak Kenapa kita tidak percaya diri bukan-bukan Halo? Percaya diri Itu penting Karena dari percaya diri Itu akan menubuhkan keyakinan Nah disini Bapak Ibu Mungkin akan sedikit dibuka Ya apa sih bedanya industri jaringan dengan bisnis biasa Ya Khususnya buat teman-teman yang masih malu-malu Sebagai pembanding Karena dulu saya sebelum terjun ke usaha seperti ini Mohon maaf dulu saya seorang pengusaha Ya Saya pernah punya pabrik pendirian pagi Saya pernah menjadi seorang kontraktor Milyaran rupiah sudah saya habiskan Saat saya bangun Untuk memulai lagi Saya harus berhutang Ada seperti itu? Ada Halo? Ada Nah Tapi di jaringan Di jaringan itu Nggak usah seperti itu Bapak Ibu Ya saat kita bangun Kita nggak usah datang lagi Cukup memulai lagi Ya tentunya kita bisa mulai Kalau ini sudah kuat Bapak Ibu Sebetulnya apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Ya seperti saya di awal Di awal saya tidak muluk-muluk ingin BMW Pajero Karena kondisi saya terpuruk Di awal saya ingin memberikan nafkah keluarga dengan normal Karena sehari ngasih Sehari tidak ke istri Dan itu miris Yang kedua Saya harus membayar hutang Karena punya hutang itu nggak enak Lagi tidur siang di kamar ada suara foto Kita bangun ke peranjat Yang nanya ke hubungan Ya tapi Alhamdulillah Lewat ibu serijaringan Sedikit demi sedikit Ibu terkipis Bapak Ibu Ya Nah ini mungkin harapan-harapan Bapak Ibu Ingin mengumrohkan orang tua Ingin naik haji Ingin bebas keuangan dan lain-lain Apapun impian Anda Bapak Ibu Modalnya hanya ini Uang bisa dicari Pengetahuan keahlian Itu bisa dengan belajar Tapi ini Ini sifatnya internal Seluar keluar dari ruangan ini Bapak Ibu ini harus keluar Apa sih? Yang saya inginkan Kenapa sih saya harimu Buatlah impian itu Kalau tercapai Bapak Ibu Bisa menangis Dan kalau tidak tercapai Pun bisa menangis Apa itu? Cari tahu sendiri Ya Contoh kecil Bapak Ibu Yang membuat saya bergerak juga Kebetulan ya Di sisa-sisa cerita Tentang masalah kejaguan usaha Ya Saya ngontot di jaringan Karena apa? Karena hanya ingin Betulin atapkan tema Ya karena Karena kalau hujan jam 2 malam Itu rumah saya bocor Becek Anak saya kecil-kecil Duduk sambil pegang bantal Sambil ngomong Saya mau tidur di mana Coba kamu mendengar seperti itu Saya aja ngomongnya gak kuat Itu yang membuat saya bergerak Tanpa alasan Apapun bagaimana harus jadi Saya laki-laki Kalau bukan saya Siapa lagi Ya ini Bapak Ibu Mimpian ini Yang menguatnya Bukan baju Bukan mobil Bukan rumah mewah Saya hanya hal-hal sederhana Yang kalau tidak tercapai Saya akan menangis Dan harga diri saya Sebagai laki-laki Itu akan berhampang Ya Next Ada lagi mas Ya Nah tentunya Bapak Ibu Kita juga untuk Terjun di sebuah industri perusahaan Jangan asal-asalan Tadi Pak Jok sudah singgung Ya ada cerita Modal kecil Duduk diam dapat duit Ya saya perlu menegaskan Teman-teman saya Kalau Anda Dipresentasi atau dijelaskan Duduk diam dapat duit Berarti Bapak Ibu Sedang diproses Akan ditipu Karena secara logika Itu tidak mungkin terjadi Ya Kita keluar uang 1 rupiah Kita akan mendapatkan 10 rupiah Secara logika Usahanya dimanapun Mereka ingin untung Betul Gak akan mereka bagi-bagi uang Secara percuma Ya Nah ini kita sudah jelas Kantornya sudah jelas Onernya jelas Ganteng, ganggar Masih muda Ya Soleng lagi Ya Kantornya ada Ya Onernya kita ada di tengah-tengah Bapak Ibu Beri aplaus buat Bapak Haji Muhammad Ya Next mas PC-PCnya jelas Nah ini legalitasnya Tanya juga Bapak Ibu Kalau Anda hidup ikut Usaha seperti Tanya legalitasnya Gimana Onernya siapa Kantornya Dimana Karena penting Yang akan kita bawa Adalah orang banyak Pak Ya jangan sampai Kita baru berjalan 2-3 bulan Itu perusahaan sudah sekem Nah banyak hari ini Para lidar itu sekarang Sudah masuk kotak Tidak berani lagi Jalanin usaha seperti ini Karena sering Pindah-pindah Dan yang dibawa Itu selalu bangkrut Ya mudah-mudahan Kita doakan DOB ini sepanjang masa Beri aplaus buat DOB Ya dan ini bukti-bukti Bahwa kebagian O-O-Sertifikat Dan lain-lain Intinya Kita sudah tidak diragukan Secara manusiawi Dan secara kasat mata Ya Oke Bapak Ibu Sekilas tentang Pemahaman industri Jaringan mungkin Dari sesi itu Ya saya hanya bisa Seri pengalaman Saya di Jawa Dan sesi berikutnya Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Bertanya Legalitas sudah oke Produk sudah oke Ordernya ada Kantornya sudah ada Lantas produknya apa Kan gitu Carilah produk yang spesifik Bapak Ibu Dan hari ini Produk itu akan dibahas Dan akan diperkenalkan Oleh seseorang yang Sangat luar biasa Saya menganggap Beliau adalah seorang ibu Ya dibalik kelembutannya Beliau memiliki Organisasi seluruh Indonesia Bapak Ibu Selayapnya Bapak Ibu Hari ini belajar Dengan sosok yang Satu ini Saya sangat respect Sekali dengan beliau Ya buka hati Dan pikiran anda Siapkan catatan anda Mari Bapak Ibu Beri standing applause Yang beriang Buat Ibu datang Pani 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 Terima kasih telah menonton!